Pemirsa komplotan maling menggasak mobil milik keluarga di desa Senaum, kecamatan Jambi, luar kota Kabupaten Muaro Jambi. Aksi pencurian para pelaku tersebut terekam kamera CCTV milik tetangga korban. Selamat malam Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? BTV News kembali hadir menyapa Anda pada malam hari ini dengan menghadirkan sejumlah informasi terkini menarik dan inovatif serta berbagai peristiwa yang terjadi di dalam Provinsi Jambi. Bersama saya Lara Jingga dalam BTV News selengkapnya. Berita pertama Pemirsa komplotan maling menggasak mobil milik keluarga di desa Senaum, kecamatan Jambi, luar kota Kabupaten Muaro Jambi. Aksi pencurian para pelaku tersebut terekam kamera CCTV milik tetangga korban. Aksi pencurian mobil milik keluarga di desa Senaum, kecamatan Jambi, luar kota Kabupaten Muaro Jambi ini terekam CCTV. Satu unit mobil pickup berwarna putih dengan nomor polisi BH9812GL berhasil digasak oleh pelaku pencurian saat pemilik rumah sedang tertidur lelam. Perekaman CCTV pelaku pencurian terlihat lebih dari dua orang. Komplotan pencuri mobil ini menggunakan kendaraan mobil lainnya dalam beraksi. Mereka berbagi tugas, ada yang berperan sebagai eksekutor dan ada pula yang berperan mengawasi situasi. CCTV tetangga korban merekam jelas perbuatan jahat para pelaku. Berdasarkan rekaman kamera pengintai tersebut, komplotan pencuri mobil ini beraksi sekitar pukul 2.00 WIB hingga pukul 2.45 WIB Sabtu Dinihari. Pemilik kendaraan mengatakan, ia baru mengetahui kendaraan yang hilang pada pagi sekitar pukul 5.30 WIB. Saat hendak keluar rumah dengan tujuan memanaskan mesin mobilnya, ia kaget mobil yang ia parkir di teras rumah sudah tidak ada lagi. Pemilik kendaraan yang hilang pada pagi sekitar pukul 2.00 WIB. Ketika kaki limau rumah, itu mobil saya sudah hilang, dilarikan orang. Jadi ada dua orang nampak di kamera sebelah itu. Ada mobil mewah merek Agia Samu Agia Po Apanza. Itulah. Orangnya sekitar tiga orang. Atas peristiwa pencurian ini, korban telah membuat laporan polisi ke Polres Muarau Jambi. Korban berharap para pelaku segera ditangkap dan mobilnya bisa kembali lagi. Kontributor BTV Febri melaporkan dari Muarau Jambi.